Jenazah Uskup Agung ND, Monsignor Vincentius Sensi Potokota dimakamkan di Endona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Bupati ND Jafar Ahmad mengeluarkan surat edaran agar para aparatur sipil negara dan satuan pendidikan diliburkan. Hal tersebut sebagai bentuk tanda kasih yang sangat berharga dari seluruh umat yang akan memahkotai perjalanan jiwa Uskup Vincentius menuju rumah Bapak. Bupati Jafar mengajak semua ASN dan seluruh satuan pendidikan untuk menghadiri prosesi pemakaman Uskup Vincentius. Diketahui, Uskup Vincentius meninggal di rumah sakit set, Karolus, Jakarta pada minggu, tanggal 19 November tahun 2023 karena sakit. Uskup Kelahiran Saga, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND, pada tanggal 11 Juli tahun 1951 ini meninggal dunia pada usia 72 tahun dan diterbangkan ke Kupang pada selasa pagi, tanggal 21 November tahun 2023. Setibanya di Kupang, jenazah lalu disemayamkan di gereja Katolik Santo Yosef pekerja Penfui untuk dilakukan misa arwah yang dipimpin Uskup Agung Kupang Monsignor Petrus Turang sebelum akhirnya diterbangkan menuju ND. Ada pun Uskup Vincentius ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 11 Mei tahun 1980, karya imamatnya terus berkembang. Pada tanggal 14 Desember tahun 2005, ia terpilih menjadi Uskup di Keuskupan Maumere, bersamaan dengan pendirian Keuskupan Maumere yang mekar dari Keuskupan Agung ND. Monsignor Vincentius kemudian terpilih menjadi Uskup Agung ND pada tanggal 14 April tahun 2007. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lalu Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!